musik teriak-teriak masih peduli sama orang lain masih sama lah apa yang spesial tadi malam? yang spesial tadi malam Alhamdulillah tadi malam tamu datang semua yang gak takut dengan keadaan di Indonesia lagi ada virus corona tapi mereka datang senang banget tadi malam tuh makan malamnya tuh begitu begitu bahagia sampe Niki tuh apa ya ya speechless lah maksudnya kayak aduh Alhamdulillah lo tahun ini Niki dikelilingin banyak orang-orang baik banyak-banyak orang-orang yang sayang sama Niki ngunang-ngunangnya Niki? banyak, ada Papi Uya, ada Bunda Astri Kapitri, Koce, Kamel Kawaca, ada Pairus juga ada Vicky ada siapa lagi ya? Pak Dabila Saputra banyak banget sih ini artinya spesial kayaknya Vicky Niki tuh di tuara sendiri? spesial dia mah spesial terus buat gua kasih dia kasih hadiah hadiahnya berkutuk apa yang menjadi spesial makanya Vicky kemarin karena Vicky kan sama Niki udah kenal juga sama Kak Fitri juga kenal, Kak Fitri juga sayang sama Sam Kamel juga sayang sama Kocen juga sayang sama Vicky banyak yang sayang, aku pun sayang gitu jadi ya lebih berwarna aja ketika dihadir gitu jadi statusnya sahabat, teman, atau dia mah dia mah abang gue abang ketemu gede ya Kak Fitri kasih apa? Kak Fitri Kak Fitri mah gak usah ulang tahun, gue mah sering banget kasih hadiah tapi emang kemarin dia kasih hadiah yang kebetulan yang gue suka banget gue belum punya tas sama Niki ya makanya Niki selalu bersyukur gitu tahun ini tuh walaupun ada banyak masalah tapi tidak mengurangi orang-orang baik ada di sekitaran hidup Niki Mewah lah di Sofia Gunda Warman mah nah mahal lah tuh Neng ya kemarin digosipin kemarin tuh Neng yang mana? pengusaha, dudak, anak buah ya atau tidak aku mah siapa aja aku mah lagi di freelance kita mau berita dulu aku siapa ajalah aku tuh lagi banyak kerjaan jadi kalo punya pacar nanti puyeng gitu loh jadi freelance aja gitu ketika lagi pengen curhat ya baru gitu ketika lagi pengen ngapain ya udah hayuk gitu ya udahlah sama-sama dewasa aja nanti kalo mau serius-serius tiga tahun lagi setelah ini baru tapi kemarin dateng gak nih? siapa? yang kemarin itu enggak, aku sama Vicky sama Vicky kenapa memilih Niki? iya ke dia lagi-ke dia lagi gak tau terus di doer kok baginya doer? iya emang kan kalo ngomong gitu maksudnya Vicky tuh orang yang selalu terima nikah padanya gitu ngomong apa juga dia mah ya iya aja kayak bercandanya Niki tuh bisa dia terima Niki suka jadi balik lagi ke dia ke dia lagi termasuk pria salah satu pria yang bisa menerima nikahnya beda-beda Niki mah bisa banget terima gua apa adanya pending dia cuma ngomong kurangin deh berantemnya gitu doang lebihnya mah dia jadi Niki selalu menurut apa ya? selalu kan dia mah abang gua jadi kalo dia ngomong apa gua selalu turut ya dia bisa lebih nih? apa? ya gak tau liat lah kan gua gak pernah menutupi jodoh siapa tau emang jodoh gua dia? ya udah gua kawinin kenapa ngomong tiga tahun lagi? tiga tahun lagi lah nanti gitu apanya? pasangan iya ini kan gua baru dapet program baru lagi kan live malem malem cem-ceman jadi kalo bagi waktunya gimana? gua sama anak gua aja ribet nih sekarang udah komplain ya berarti? Aska udah mulai komplain aku kok setiap Sabtu Minggu kok sekarang jarang banget keluar gitu kan nah udah kacau makanya Sabtu Minggu kan gua gak pernah ambil syuting jadinya sama anak-anak gitu apalagi ini lagi libur kepengennya anak-anak kemana gitu cuman kan Niki kasih tau ini libur bukan karena libur libur loh ini libur karena ada virus gua bilang gitu kan bukan virus itu bukan virus musuhnya kum-kum kemarin gua bercandain juga kok dia ini kan lagi virus ini sendiri itu siapa sih kan niat itu menyebabkan segala mati? iya gua nyumpah kan 100 juta ya nyumpah 100 juta udah iya ini mau disalurkan sama akta gitu gua lupa kemarin ngomong sama Kak Fitri ini juga hari Sabtu gua mau berangkat ke Sukabumi karena kan kemarin ada bercanda bencana ala pada hancur kan rumah di Sukabumi itu juga gua mau donasi kesalahan sama Kak Fitri insya Allah Bang Billy sama Kiki ikut kenapa kembili itu memang ada bercanda ya? Sukabumi memang ada bercanda disana kalo lagi ada bercanda dimana juga gua pasti kesana Nek datang sendiri terus bawa kendaraan juga sendiri gitu kan gua mah emang independen dari dulu biasanya kan ada Kak Fitri ada Kak Fitri ga Kak Fitri takut kena virus koroncak jadi gua disuruh datang sendiri ya udah ga ada masalah paling nanti juga stasi ga akan dateng gua udah yakin banget Nek nyumpah gitu gimana Nek? maksudnya udah diserahin atau akan diserahin ke belakangan? udah mau diserahin tapi kan kita harus nyerahinnya ke tempat yang benar daripada nanti disalahgunakan lu tau kan Indonesia ini kakak ini banyak banget gitu sebenernya sih gua mah lilai tala aja mau 100 juta ya diapain kayak terserah gitu kan yang penting gua mah ikhlas gitu tapi apa? itu aplikasi online apa yang memang langsung ke rumah sakit atau kemana sih? itu ga kalo gua mah justru dana pribadi dong itu dana pure pribadi dari tabungan gua sendiri gitu karena ya maksudnya artis luar aja bisa gitu kan ngasih 7 miliaran gua 100 juta ya udahlah tapi udah ditargetin untuk dikasih ke siapa gitu langsung tangankan Niki yang ngasih gitu udah ditargetin untuk ngasih ke siapa? udah pengennya sih ngebantuin kan kita kan lagi lockdown banyak banget pekerja-pekerja harian kayak gitu kan kasih yang ga ada uang jadi gua sih lebih keapulasikan situasi tapi masih disiapkan? belum di... lu sendiri kan lu sendiri mau tidak mau ngetarik lewat bari pribadi gimana dengan teman-teman yang lewat aplikasi online? itu mah masing-masing aja sih mau pake aplikasi online kayak mau pake apa online kayak terserah kalo gua sih maunya siapa apapun yang gua lakukan buang itu ga dari tabungan gua sendiri gua harus serahin sendiri ini mau negasiin aja maksudnya udah udah diberikan? sudah diberikan tapi namanya apa gua lupa gua usah nyatakan oh oke tadi mungkin terakhir harapannya bertambah nyumbut? harapannya kalo gua di tahun yang ke-34 ini pengennya segera berlalu aja ini masalah virus corona karena dampaknya luar biasa banget ke gua juga sebagai public figure jujur aja banyak banget pekerjaan offer yang tercancel akhirnya ga tercancel sih diundur sampe waktunya tidak bisa ditentukan takutnya nanti ada jadwal baru lagi jadinya bentraukan semua gitu terus kan gua sekarang kan ngelawak juga kalo ngelawak ga ada penonton kan juga garing gimana gitu gua kayak nanti malam gua akan live jam cuman itu ga ada penonton kosong gitu kan itu juga mempengaruhi psikologis ya kita ngelucu tapi kosong gitu kayak ga ada orang tuh juga ga enak gitu itu aja sih dong gua semoga Indonesia ini cepet selesai masalah coronanya di rugi ratusan juta ga punya banyak yang oh iya banyak kalo job sampe bulan april akhir tuh batal semua ratusan oh iya lebih gua kan artis lumayan bayaran termalas berapa sih ini kalo saling kali terima tawaran tergantung tergantung eventnya kayak offer-offer gitu udah diatas spek bang thank you